Tereng oke bro semuanya apa kabar sahabat korelet diesel semuanya kali ini saya akan mencoba mereview mesin mesin apa ini ini adalah mesin Matsumoto engine blower mesin ini sangat simple kalau menurut saya ya simple dan mudah serta praktis apa sih eh engine Matsumoto engine blower itu ini adalah mesin blower yang dimana mesin ini mempunyai kapasitas 25,5 CC dengan diameter struk 35 mili dan mesin ini berbahan bakar 2 tak ingat 2 tak mesin seperti ini kecil 2 tak luar biasa mesin ini banyak banget fungsinya loh ya kan untuk pertanian perkebunan ya kan untuk halaman contoh halaman yang banyak pohon-pohon ya kan ranting kita bisa hidupin tembak semprot ya kan dan mesin ini juga memiliki beberapa cerobong ya kalau menurut saya ini mungkin saya bilang bisa bilang nih sebuah satu cerobong tapi fungsinya cerobong ini memang untuk penturi angin ya kan ini kita bisa pasang ya bisa pasang disini ini ada kuncinya ya ini ada kunci kita bisa pasukin lalu kita putar ini sistem knockdown namanya ya buka pasang knockdown ini diameter besar dan pendek untuk lebih mantap lagi kita pasang yang satu lainnya lagi ya kan sama sistemnya semua knockdown buka pasang putar sudah kecil loh pasti jadi turbinnya lebih mantap kenapa saya bilang mesin ini turbinnya bisa lebih mantap dengan diameter kipas 8 inch diameter kipas 8 inch dan mesin cuma 25,5 cc pasti hasil anginnya luar biasa daya semburnya pun jauh mesin ini menggunakan engine dan berbahan bakar bensin campur bensin campur ya sekali lagi saya kasih tahu mesin ini bensin campur disini kita punya kapteng atau untuk bensin ya kan bensin ini kita bisa langsung campur kapasitas kapteng ini cuma satu liter perbandingan perbandingan oli olinya itu kalau bensinnya satu liter olinya itu cukup dengan 40 mili atau 4 loki olinya kita masukkan bensin lalu oli campur dan mesin ini juga dibekali dengan pengapian berbasis CDI ada CDI nya di dalam dengan sistem hidup full start tarik mesin ini hidupnya ditarik dilengkapi dengan kontrol gas ini adalah kontrol gas nya ya kan kita bisa atur RPM atau kecepatan mesin ini dan dilengkapi dengan sweet engine stop sweet engine stop untuk mematikan kalau untuk menghidupkan langsung start saja langsung start disini juga harus penting banget ya kan ini kita juga ada air cuk cuk untuk karburator kalau untuk hidup agak susah cuknya tolong ditarik setelah hidup tolong dibalikan kembali yang paling lebih sakti dengan mesin ini mesin ini bisa 360 derajat mesin ini bisa diputar pada posisi hidup karena berbasis karburator dengan spek membran jadi pada saat hidup kita bisa arahkan atau kalau untuk di atas banyak ramah-ramah kita bisa tembak di atas semuanya kan 360 derajat bisa muter ini ada air filter ya filter udara kita putar ini dilengkapi dengan filter udara penyaring udara yang dilengkapi dengan filter yang begitu sempurna ini filter udaranya kita tadi sudah kasih tau ya ini air cuk ternyata pas ditarik dia ngecuk ini cuknya dan kadang yang jadi pertanyaan mesin ini pakai oli mesin gak sih mesin ini memang sudah tangguh ya sudah handal jadi mesin ini tidak perlu pakai oli mesin lagi yang penting oli samping atau oli campurnya harus bagus dan sesuai dengan takaran untuk dimensi sepertinya lumayan gak ya menurut saya karena dimensinya ini kurang lebih volume nya juga hanya sekitar 35 cm ya kan 35 cm lebar 35 cm tinggi 35 cm paling ya ini spare nya juga cuma 40 cm atau 25 cm paling simple cara menghidupkan lebih muda ya kan dengan tendangan blower yang lebih besar dibanding mesin yang lain handal menurut saya dan dilengkapi dengan engine mounting yang begitu stabil untuk cara menghidupkan di bawah jadi pada saat kita start hidup di bawah itu mesin ini sudah dilengkapi dengan damper tidak usah takut oh kegesek atau apa dan satu hal lagi yang harus kalian tahu bahan material material ini menggunakan PPC ya kan yang begitu kuat sejenis alloy jadi tidak usah takut kalau nanti katanya pada saat hidup mesinnya panas atau plastiknya meleleh gak usah khawatir sudah di uji kita sudah punya standarnya tersendiri dan bahan cerobong ini juga sebetulnya sudah oke standarnya sudah bagus kuat loh ya kan untuk dibanting atau sedikit injak contohnya saja kalau sudah kita pencet gepeng-gepeng ini juga sudah tak masalah bahannya bahannya elastis lebih kuat untuk berbasis mesin ini ya karena mesin ini dua tak jadi gak usah heran ya kalian semua kalau mesin ini nanti keluar asap dan ngebul karena ya memang dua tak tapi ya itulah hebatnya dua tak dibuka RPM berapa saja pasti mesinnya awet yang penting oli sampingnya dan satu lagi nih kadang-kadang orang selalu bertanya-tanya ini botol apa sih entah botol minum entah botol apa ternyata ini botol untuk mix oli samping ya kan botol ini kapasitas kurang lebih satu liter dan disini ada satu tutup lagi untuk oli campurnya ya oli campur untuk mesin ini untuk mesin ini jadi kalau satu liter itu kita harus taruh oli campurannya itu kurang lebih sekitar 40 mili 40 mili baru kita mix disini dan baru kita tuangkan di cup tanknya sudah di mix kita tuang kembali disini jadi gak usah pada bingung kadang-kadang pasti orang selalu bingung botol minum atau botol apa botol minum atau botol apa botol minum atau botol apa kita juga ada toolkit toolkit ini menggengkapi beberapa alat alatnya sudah multi fungsi banget nih toolkitnya obeng untuk penyetelan dan buka baut-baut yang lain ya kan disini ada kunci busi kunci businya untuk buka busi ya kan apabila ada kendala buka busi buka busi juga sangat simple banget ya kan kita buka nah kadang yang selalu heran orang-orang pasti bingung dong kok businya kecil banget ya kan kecil memang mesinnya kecil businya juga kecil tapi gak usah khawatir dia akan naik kecil dia pasti sakti ini sudah standarnya mesin kita pasang penyetangi set oke lalu kita tutup kembali cok businya ada kunci air apa sih fungsinya kunci air kunci air ini banyak fungsinya loh kita bisa buka kustat ya kan baut-baut yang lain ya kan banyak banget disini kan ada obeng baut-baut obeng kunci air semua ada fungsinya makanya cukup dengan dua kunci bisa buka semuanya oke untuk sahabat korelet diesel semuanya ya kan jangan lupa like dan subscribe dan selalu ikuti konten ini oke selamat berbahagia ya kan